Intro Jumpa lagi ke channel Andrey M. Menteri Pertahanan Ri Prabowo Subianto Mengunjungi PT. PAL Indonesia dalam kunjungan kerjanya ke Surabaya, Jawa Timur Kunjungan menahan Prabowo ke PT. PAL dalam rangka meninjau program strategis Kementerian Pertahanan yang tengah dikerjakan PT. PAL Seperti pembangunan kapal frigate merah putih, modernisasi atau refurbishment 41 kri yaitu krihalasan 630, dan kri. rem 331 Saat peninjauan pembangunan frigate, atas nama pemerintah menahan Prabowo menyampaikan ucapan terima kasih kepada PT. PAL dan Satgas Frigate Merah Putih Terima kasih atas gedikasi, prestasi, dan kapasitas saudara-saudara Ini sangat membanggakan Berarti kita membuat sejarah kapal perang terbesar dan 100% dibuat oleh putera-putri Indonesia Selamat bekerja dan lanjutkan tugas Ungkap menahan Prabowo Menahan juga menyampaikan bangganya atas kemajuan dan perkembangan dalam program pembangunan kapal di PT. PAL Indonesia Indonesia telah mampu membangun kapal perang frigate terbesar tanpa bantuan teknis dari negara asing Indonesia akan mempunyai kekuatan maritim yang diperhitungkan, tegas menahan Selain itu, menahan Prabowo menekankan akan terus meningkatkan kemampuan Pertahanan Indonesia, terutama pertahanan laut Kita harus punya kekuatan angkatan laut yang kuat untuk menjaga perairan kita, kedaulatan kita Saya akan berjuang terus untuk meningkatkan kemampuan angkatan laut Beli alat-alat baru, tetapi juga memperbaiki alat-alat yang ada untuk mempersiapkan diri, kata menahan Setelah meninjau progres refurbishment kapal perang, menahan Prabowo mengungkapkan Kemajuan yang signifikan dalam program perbaikan kapal perang Kita sudah memperbaiki 41 kapal perang, progresnya cukup bagus, tadi laporannya 40% Jadi lumayan, ini sesuatu yang membanggakan, ujar menahan Turut hadir mendampingi menahan Prabowo saat meninjau PT. PAL Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!